Tim Foli Putra Jakarta STIN BIN sukses memuncaki klasemen sementara Proliga 2023 dengan 13 poin, Sabtu 14 Januari setelah mengalahkan Jakarta Pertamina Pertamax dengan skor 31, 26-28, 25-22, 25-20, dan 25-23. Atas kemenangan ini, Jakarta STIN BIN melewati pekan kedua putaran pertama tanpa kekalahan, setelah kemarin juga menang atas Palembang Bang Sungsel Babel dengan skor telak 3-0. Pada awal set pertama menghadapi Jakarta Pertamina Pertamax yang berlangsung sengit di Gorsatria Purwokerto, Jawa Tengah, Jakarta STIN BIN bisa unggul dalam pengumpulan poin. Namun Jakarta Pertamina Pertamax yang bertindak sebagai tuan rumah mampu mengejar dan berhasil memaksakan kemenangan dengan skor 26-28. Kemudian di set kedua, Jakarta STIN BIN yang dikapteni Farhan Halim, membalikkan keadaan dengan memberikan perlawanan yang merepotkan lawan. Berhasil, set kedua dimenangkan Jakarta STIN BIN dengan skor 25-22. Memasuki set ketiga, pertandingan pun semakin memanas. Jakarta STIN BIN terus memimpin skor permainan dan tidak ingin kecolongan set lagi, hingga akhirnya berhasil meraih kemenangan dengan skor 25-20. Nah, set keempat seakan menjadi set terakhir bagi Jakarta STIN BIN, berbagai serangan serta strategi pertahanan terus dilakukan, hingga permainan berakhir dengan smash mematikan dari middle blocker bernomor punggung 12, Isak Viana Santos, skor 25-23. Asistan Coach Anwar Sadat menjelaskan, pada set pertama timnya memang mengalami tekanan dari lawan hingga Jakarta STIN BIN down saat Jakarta Pertamina Pertamax berhasil menyamakan skor, namun hal tersebut tidak berlangsung lama dan dapat terkendali. Kita di set awal sudah unggul tapi masih kekejar, karena sempat ada tekanan dari lawan. Di set awal kendala kita di-receive sama block, udah itu aja. Kalau serangan, udah aman, ujar Anwar. Pemain bagus Wahyu Ardianto mengungkapkan, semangat dan kekompakan tim menjadi kunci keluar dari tekanan hingga bisa mencapai kemenangan. Lumayan berat ya karena tuan rumah semangatnya lebih. Tadi kita sempat tertekan, tetapi Alhamdulillah kita bisa keluar dari tekanan itu dan kita memenangkan pertandingan ini. Ucap bagus, posisi Jakarta STIN BIN sebagai jawara sementara kelas semen akan diuji besok. Apakah Jakarta Lavani Alobang bisa merebutnya kembali dengan mengalahkan Surabaya BIN Samator? Terima kasih telah menonton!